Mata kuliah metode penelitian hukum, topik ke-20 dari 70 topik, pendekatan historis dalam penelitian hukum. Pendekatan historis dilakukan dengan menelaa latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Telah demikian diperlukan oleh peneliti manakala peneliti memang ingin mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari. Pendekatan historis ini diperlukan kalau memang peneliti menganggap bahwa pengungkapan filosofis dan pola pikir ketika sesuatu yang dipelajari itu dilahirkan memang mempunyai relevansi dengan masa kini. Isu mengenai advokat sebagai ofisium nobel atau jasa pelayanan yang mulia dikaitkan dengan undang-undang advokat, misalnya perlu pendekatan historis mengenai lahirnya lembaga advokat tersebut. Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Dengan demikian pendekatan historis dapat memperdalam dan memperkaya pengetahuan peneliti mengenai suatu sistem atau lembaga atau pengaturan hukum sehingga dapat dihindari kekeliruan-kekeliruan baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum. Pendekatan historis tidak bisa dilepaskan dari pemikiran Safikni bahwa hukum suatu bangsa merupakan suatu hukum dan oleh karenanya senantiasa yang satu berbeda dengan yang lain. Perbedaan ini terletak pada karakteristik pertumbuhan yang dialami oleh masing-masing sistem hukum. Ada hubungan yang terus-menerus antara sistem hukum yang sekarang dengan yang lalu. Artinya hukum yang sekarang dibentuk oleh proses-proses yang berlangsung pada masa lampau. Dengan mengacu pendapat Sacipto Raharjo, objek telah pendekatan historis adalah sebagai berikut. 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya suatu lembaga hukum dan jalannya proses pembentukan tersebut. 2. Faktor yang dominan pengaruhnya dalam proses pembentukan suatu lembaga hukum tertentu dan apa sebabnya. 3. Interaksi antara pengaruh-pengaruh yang datang dari luar dengan kekuatan perkembangan dari dalam masyarakat sendiri. 4. Jalannya proses adaptasi terhadap lembaga-lembaga yang diambil dari sistem hukum asing. 5. Apakah suatu lembaga hukum tertentu selalu menjalankan fungsi yang sama? Apakah terjadi perubahan fungsi? Apa yang menyebabkannya? Perubahan tersebut bersifat formal atau informal? 6. Faktor-faktor yang menyebabkan hapusnya atau tidak digunakannya suatu lembaga hukum tertentu. 7. Pola perkembangan yang umum yang dijalani oleh lembaga-lembaga hukum dari suatu sistem hukum tertentu. Sebagai contoh penggunaan pendekatan historis dapat dikemukakan penelitian Sir Henry Main mengenai perkembangan kedudukan hukum seseorang dari status ke kontrak. Main membagi masyarakat menjadi dua, yaitu masyarakat yang statis dan progresif. Masyarakat yang progresif adalah yang mampu mengembangkan hukum melalui tiga cara, yaitu fiksi, equity, dan perundang-undangan. Perubahan masyarakat tidak selalu menuju kepada yang lebih baik. Dalam perjalanan masyarakat menjadi progresif, terlihat adanya perkembangan dari suatu situasi yang ditentukan oleh status kepada penggunaan kontrak. Pada masyarakat kuno, kedudukan hukum seseorang ditentukan oleh status, yaitu bahwa tuntutan-tuntutannya, kewajiban-kewajibannya ditentukan oleh hukum. Gerakan suatu masyarakat menuju kepada masyarakat progresif ditandai oleh runtuhnya status tersebut dan kedudukan hukum seseorang ditentukan oleh dirinya sendiri, artinya oleh kebebasannya untuk melakukan perundingan-perundingan serta perjanjian-perjanjian dengan pihak lain. Peter Mahmud Marzuki mengemukakan contoh penggunaan pendekatan historis dalam menelaa perkembangan prinsip kebebasan berkontrak sebagai berikut, dengan menggunakan pendekatan historis, peneliti, misalnya dapat menelaa perkembangan prinsip kebebasan berkontrak. Di dalam pandangan Eropa Kontinental, asas kebebasan berkontrak merupakan konsekuensi dari dua asas lainnya dalam perjanjian, yaitu konsensualisme dan kekuatan mengikat suatu perjanjian yang lazim disebut sebagai Paktasun Servanda. Konsensualisme berhubungan dengan terjadinya perjanjian, Paktasun Servanda, berkaitan dengan akibat adanya perjanjian yaitu terikatnya para pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan kebebasan berkontrak menyangkut isi perjanjian. Hukum Romawi telah mengembangkan secara luas pengertian perjanjian. Di dalam hukum tersebut telah dikenal istilah-istilah kontraktus verbis, atau kontrak lisan, kontraktus ex consensus, atau kontrak berdasarkan kesepakatan. Dengan ditambahkannya kontraktus inominati, atau kontrak khusus yang tidak disebut di dalam undang-undang, ke dalam kontraktus ex, hukum Romawi menetapkan syarat yang ketat bahwa perjanjian-perjanjian, dengan sedikit perkecualian, hanya berlaku apabila dibuat dalam bentuk tertentu, di dalam apa yang disebut sebagai pakta nuda, yaitu suatu perjanjian yang di dalamnya tidak terdapat kepentingan mengapa perjanjian itu dibuat, tidak ada suatu tindakan yang mengikat. Begitu pula, hukum Romawi pada saat itu tidak memperlakukan aturan umum, nudus consensus obligat, atau kewajiban yang hanya timbul dari kesepakatan. Akan tetapi dari kontraktus verbis, kontraktus literis, kontraktus re dan kontraktus ex consensus, yang sangat memerlukan perlindungan adalah kontrak konsensual dan pakta nuda. Hal semacam itu menunjukkan adanya kecenderungan mengakui aturan-aturan tersebut. Akan tetapi proses ini menjadi terlambat akibat pengaruh hukum Germania yang perkembangannya masih setingkat lebih rendah daripada hukum Romawi. Penyerbuan Tanah Galia, atau Tanah Perancis pada masa itu, berjalan seiring dengan kembalinya formalisme. Bahkan pada periode perkembangan selanjutnya, ketika kontrak-kontrak harus dibuat secara tertulis, tidak dapat dibedakan antara perbuatan dan alat bukti, piagam dan perjanjian dipandang sebagai sinonim. Baru pada abad pertengahan, karena pengaruh hukum kanonik, aturan nudus konsensus obligat diterima sebagai hukum yang berlaku. Hukum kanonik pada abad pertengahan mempunyai peran yang penting karena pengadilan gereja juga menangani masalah-masalah duniawi. Bahkan sebelumnya, janji yang diucapkan di bawah sumpah oleh pengadilan-pengadilan gereja diakui berlaku sebagai perjanjian. Karena pengaruh teologi moral, secara berangsur-angsur berkembanglah asas, bahwa janji-janji yang tidak dibuat di bawah sumpah pun mengikat dan sekitar abad 13, diadopsilah asas nudus konsensus obligat, fakta sun servanda sebagai aturan hukum di dalam hukum kanonik. Kiranya di dalam ilus sivil aturan itu juga diakui sebagai hukum yang berlaku. Fakta nudus sun servanda mempunyai pengertian bahwa suatu paktum, yaitu persesuaian kehendak, tidak perlu dilakukan di bawah sumpah atau dibuat dengan tindakan atau formalitas tertentu. Menurut hukum, persesuaian kehendak itu membentuk suatu perjanjian yang mengikat. Begitu pula nudum paktum, yaitu suatu persesuaian kehendak saja, sudah memenuhi syarat. Asas semacam ini disebut konsensualisme. Apabila alur perkembanan asas itu diikuti, sebenarnya mengikatnya suatu perjanjian itu disebabkan oleh adanya konsensus atau persesuaian kehendak. Akan tetapi mengingat bahwa consensus itu telah diwujudkan di dalam suatu paktum, paktum inilah yang kemudian dipandang sebagai mempunyai kekuatan mengikat. Oleh karena itulah dapat dipahami kalau pada saat ini yang lebih menonjol adalah asas fakta, nudus sun servanda yang berkaitan dengan kekuatan mengikatnya suatu perjanjian. Pengertian paktasun servanda itu sendiri adalah perjanjian harus ditaati. Dalam bahasa latin, servanda dari kata servar yang artinya menepati atau menjalankan dengan sungguh-sungguh. Sering kali asas ini ditafsirkan sebagai perjanjian mengikat sebagai undang-undang. Penafsiran demikian timbul karena bunyi pasal 1338 ayat 1 BW Indonesia. Asas tersebut yang menyatakan seseorang yang membuat janji secara lisan bukan saja terikat secara moral, melainkan juga secara hukum mengindikasikan bahwa suatu masyarakat dengan tingkat perkembangan tertentu berpikir mengenai adanya kebebasan dalam melakukan bisnis. Konsekuensinya, timbulah asas yang lain, yaitu asas kebebasan berkontrak yang merupakan salah satu dari hak-hak kemerdekaan seseorang. Bisnis tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya perlindungan terhadap asas kebebasan berkontrak. Memang, tidak dapat disangkal bahwa tidak mungkin asas ini dilakukan secara mutlak tanpa batasan. Batasan-batasan tersebut dapat berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman dan kepentingan umum. Suatu hal yang perlu dikemukakan di sini adalah bahwa kepentingan umum tidak boleh bersifat kontraproduktif terhadap asas kebebasan berkontrak itu sendiri, artinya bahwa demi kepentingan umum ruang gerak kebebasan berkontrak menjadi sangat sempit. Jika yang demikian terjadi, sama saja dengan tidak adanya pengakuan terhadap asas kebebasan berkontrak. Itulah materi topik ke-20 metode penelitian hukum. Channel ini dimaksudkan membantu para mahasiswa untuk memahami perkuliahan dan masyarakat umum yang ingin menambah wawasan. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca, sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini agar teman-teman juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.